Intro Tribuners, di KTTG20 ini ada yang menyita perhatian publik tebak siapa? Pasti kalian udah tau jawabannya karena viral di TikTok Tribuners ya, jadi memes kali ini mau bahas profil Kim Kion-hae, istri Presiden Korea Selatan yang berhasil mencuri perhatian saat tiba di Indonesia untuk mengikuti KTTG20. Jadi Kim Kion-hae ini menarik perhatian karena pesonanya yang bak artis K-pop Tribuners. Emang betul ya, karena kelihatan masih wow gitu banget ya. Jadi Kim Kion-hae ini dikenal sebagai istri Presiden Korea Selatan yakni Yoon Suk-yul. Penampilan Kim Kion-hae dinilai awet muda di usia yang menginjak 50 tahun. Siapa yang nira kalau dia 50 tahun Tribuners? Kelihatannya masih kayak 26 tahun gak sih? Bener-bener muda banget ya. Di usia itu dia kayak bener-bener auranya terpancar, aura awet mudanya begitu. Jadi mengutip di Tribun News Bogor, Kim Kion-hae lahir di Korea Selatan pada 2 September 1972. Kini Kim Kion-hae telah berusia 50 tahun alias setengah abad. Selain sebagai istri Presiden Korea Selatan, Kim juga didapuk sebagai Presiden dan Direktur Utama Perusahaan Pemeran Seni Kovana Konten. Pendidikan ibu negara penghasil karya K-pop itu pun tak main-main loh Tribuners. Kim menyelesaikan pendidikan sarjananya di Kiong Gi University. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magisternya di Seoul University. Kim Kion-hae sendiri menikah dengan Yoon Seok-yoo pada 2012 lalu. Dari pernikahan itu, keduanya belum dikaruniai momongan sampai saat ini. Tribuners, jadi Kim Kion-hae mencuri perhatian publik ya di KTTG 20. Sosok Kim Kion-hae ikut disorot publik saat menghadiri KTTG 20 di Bali, Indonesia, dikutip dari wartakota. Kim Kion-hae adalah istri Presiden Korea Selatan, Yoon Seok-yoo. Yoon Seok-yoo bersama istrinya Kim Kion-hae tiba di Bali pada Senin 14 November 2022 dini hari. Sosok Kim Kion-hae langsung mencuri perhatian netizen saat tiba di Indonesia. Wajah Kim Kion-hae menarik perhatian lantaran sangat-sangat cantik dan muda untuk ukuran The First Lady. Kim terlihat anggun turun dari pesawat sambil diganding suaminya yang merupakan orang nomor satu di Korea Selatan. Ia tampak mengenakan dress berwarna putih dengan make-up sederhana ala perempuan Korea Selatan. Nah, walaupun Kim Kion-hae ini nggak terlalu glamor ya make-upnya bahkan, kalau memang selihat itu nggak pakai perhiasan-perhiasan yang mentareng juga gitu loh Tribuners ya, tapi dia tuh udah kelihatan kayak wah mahal banget nih orang gitu, kita mandang itu kayak gitu. Bener-bener kayak wajahnya glowing, dari fashion-nya juga elegan seperti itu ya. Dia bener-bener mencerminkan ibu negara yang tidak menggunakan gaya hidup yang mentareng begitu. Bahkan Kim Kion-hae pun juga beberapa kali tersorek, dia tidak menenteng tas seperti ibu-ibu pada umumnya. Seperti itu ya, dia bener-bener kayak tangan kosong aja. Dia nggak pakai perhiasan, dia pakai baju elegan, dia. Cuman melemparkan senyumnya yang bener-bener senyum sedikit, tapi udah auranya keluar gitu loh Tribuners ya. Jadi, ah udahlah kalian lihat sendiri aja di TikTok ya, biar kalian bisa mengamati Kim Kion-hae itu seperti apa cantiknya begitu. Semoga informasi tadi membantu Tribuners ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.